Akun Twitter milik peretas Jorka Borkanis sebelumnya mendadak hilang. Namun pada Senin, 12 September 2022, terpantau muncul akun Borkanis yang diduga milik hacker Jorka. Dalam cuitannya, ia menyebut pemerintah Indonesia telah mematikan akun Twitter dan Telegram miliknya. Ya, pemerintah Indonesia baru saja mematikan akun Twitterku dan kanalku di Telegram, tapi ini enggak akan berhenti, tulis akun Twitter Borkanis dengan menggunakan bahasa Inggris yang dikutip Senin, 12 September 2022. Akun Twitter Jorka juga menuliskan pemerintah Indonesia dapat meminta semua platform untuk mengikuti keinginan mereka meskipun ia tak melanggar aturan. Saya membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dapat meminta platform apapun untuk mengikuti keinginan mereka, meskipun saya tidak melanggar aturan apapun di Twitter. Karena semua doksing dibagikan di Telegram. Untuk Telegram, sekarang Anda mengikuti permintaan dari pemerintah Indonesia, tulisnya. Bahkan akun Twitter Jorka menuturkan dirinya tak akan berhenti. Ia pun mengunggah data pribadi yang diduga miliki Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Yakni data nomor telepon, nomor induk kependudukan, nik, agama, tanggal lahir, alamat, status penduduk, nama istri hingga nama ibu. Tidak akan berhenti, tulisnya. Selain itu, akun Jorka tersebut juga kembali membocorkan data yang diduga milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ia menyebut Johnny mengganti nomornya. Johnny, Johnny, yes, Papa. Chang your number? Yes, Papa. Johnny, Johnny, ya, Papa. Apakah kamu mengganti nomormu? Ya, Papa, tulisnya. Sebelumnya akun Twitter hacker Jorka tidak dapat diakses atau ditangguhkan pada Minggu, 11 September 2022, sekitar sore hari. Diketahui Jorka mengklaim telah meretas surat-surat yang dikirimkan ke Presiden Jokowi dan dokumen rahasia dari BIN. Jorka juga mengklaim telah berhasil meretas dan menemukan data di balik kasus pembunuhan Munir. Bahkan Jorka menyinggung nama Ketua Umum Partai Berkarya, Muhti Purwopranjono alias Muhti PR sebagai tokoh di balik pembunuhan aktivis Munir Said Talib. Jorka juga menyenggol Puan Maharani, Erik Dohir, Johnny G. Plate, hingga Denny Siregar. Akun ditangguhkan. Twitter menangguhkan akun yang melanggar aturan Twitter tulis pada akun Jorka, Minggu, 11 September 2022, sore. Terima kasih telah menonton!